Wih, merah mata kucok Aduh Sudah bisa kita mainin secara global Dan sekarang sudah bisa kalian lakukan untuk pre-download gamenya ya Supaya di hari H, tinggal download sedikit lagi Jadi nggak perlu full download di hari H Takutnya servernya penuh, ntar downloadnya malah ngadet-ngadet guys ya Tapi kalau mau download di hari H, itu juga is totally okay Nggak ada bedanya, sama aja Mau pre-download, mau nggak pre-download Tidak ada reward tambahan guys ya Intinya mah sama aja Ini bedanya, kalian kalau udah pre-download sekarang di hari H Tinggal download sisanya aja Jadi nggak full download ketika gamenya rilis Sudah kalian download sebagian sekarang Nah itu juga bakal kita bahas mengenai gaca sistem di Woodering Wave berdasarkan CBT2 Supaya ada gambaran buat kalian gimana sistem gacanya Woodering Wave ketika sudah rilis nanti temen-temen ya Oke, jadi langsung kita bahas untuk pre-downloadnya dulu Let's go Oke temen-temen, sudah bisa kalian lakukan untuk pre-downloadnya Buat yang pakai device smartphone Gue rasa kalian tinggal langsung aja ke App Store atau Play Store kalian Tadi gue juga udah nyoba di HP gue ya Pre-downloadnya, gue pakai Android ya Gue pakai Poco F3 Gue langsung download di Play Store dan dapet size sekitar 7GB-an Pre-download Woodering Wave ya Dan untuk download di Play Store-nya sendiri sekitar 500MB Jadi sekitar hampir 8GB-an temen-temen ya Pre-download untuk Woodering Wave di Play Store Untuk App Store, gue nggak pakai iPhone jadi gue nggak tahu Mungkin yang tahu bisa taruh di kolom komentar guys ya Dan buat di PC, kalian tuh nggak bisa download di Epic Store Jadi kalau kalian ke Epic Store, Woodering Wave ini masih coming soon It means belum bisa kalian akses Kalian download atau kalian lakukan pre-download gamenya melalui Epic Store guys ya Dari sini juga tidak memunculkan kalian untuk download PC Client Nah buat kalian yang mau download PC Client ya Kalian tinggal langsung aja klik link di deskripsi guys ya Pakai Woodering Wave.gg download ya Terus kalian klik aja yang Windows ini Ntar bakal langsung diarahin ke Play Store di Google Gue juga nggak ngerti ya Tapi intinya, kalian tinggal klik aja di sini ya Install on Windows Nanti bakal langsung dikasih download launchernya temen-temen ya Tadi gue udah download dan udah gue install Yang dimana sekarang gue udah bisa melakukan pre-download untuk PC Dengan total size-nya 18,26GB Lumayan gede sih temen-temen hitungannya ya Dan gue rasa ini belum full size Yang artinya nanti ketika hari H masih ada yang perlu di-download Tapi yang pasti tidak akan sebesar 18GB lagi ya Ya paling sekitar 1, 2, maksimal 3, 4GB Yang perlu di-download di hari H nanti Jadi total size-nya minimal-minimal ya Sekitar 20GB-an ketika sudah official release Kalau kalian bandingin sama Genshin Tentu ini lebih ringan size-nya ya Tapi sekali lagi karena ini baru release Gue rasa nanti ketika sudah update berkali-kali Map-nya makin gede, story-nya makin panjang Juga pasti size-nya makin lama makin gede guys ya Ini karena first release aja Jadi size-nya kesannya kok gak gede-gede banget ya Percaya sama gue guys jenis game gini mah Open world, RPG, story-based, banyak cutscene Dan obviously size-nya bakal bengkak setelah dapat update berkali-kali guys ya Soalnya itu dia untuk pre-download ya Untuk PC kurang lebih sekitar 18GB-an Dan untuk HP sekitar 8GB-an Buat yang mau melakukan pre-download Silahkan dilakukan Tapi buat yang gak mau juga It's okay Mau download di hari H pun gak ada bedanya guys ya Sama aja Ini cuma memberikan peluang buat kalian yang mungkin di hari H gak bisa akses internet cepat Gak bisa download banyak Jadi di download sebagian sekarang Di hari H tinggal download sedikit aja Kayak gitu doang temen-temen ya Tidak ada reward tambahan kalau kalian melakukan pre-download atau enggak Sama aja temen-temen Oke sekarang kita bahas untuk sistem gacha dari Woodring Wave Kita akan bahas singkat aja Karena sebenernya udah sempet gue bahas Ini based by CBT2 temen-temen ya Disini kita akan bahas singkat aja Buat kalian nge-refresh lagi Sistem gacha di Woodring Wave itu kayak gimana Dan kenapa? Menurut gue ini sistem gacha yang bagus banget Dan menurut gue sih game baik temen-temen ya Dengan sistem gacha yang diberlakukan Dan semoga aja ketika official list nanti Gak ada perubahan yang segitu gimana banget Karena setau gue yang berubah itu cuman currency-nya aja guys ya Jadi jenis currency-nya Desainnya dirubah Tapi untuk jenis PT dan lain sebagainya Harusnya masih sama temen-temen Jadi mari kita bahas untuk jenis bannernya dulu Oke jadi harusnya ketika kalian udah login nanti Waktu udah rilis Kita langsung dikasih total 5 banner temen-temen ya Seperti yang ada disini Yang pertama ada novice banner Terus ada banner limited si Jian Di fase 1 weapon banner limitednya Jian Ada standard banner dan juga standard weapon banner Jadi total bakal ada 5 banner Sebenernya ada 6 Dengan event yang baru temen-temen ya Yaitu event selektor temen-temen ya Tapi event selektor ini Atau banner selektor ini Akan muncul ketika kalian sudah menyelesaikan Banner novice yang PT50 Jadi hitungannya mah tetap 5-5 juga temen-temen ya Oke kita bahas dari banner novice-nya dulu aja Alias beginner banner Ini bakal sama seperti beginner banner Beginner banner pada umumnya Yang dimana kalian bisa mendapatkan bintang 5 Dalam 50 pool PT ya Dan setiap 10 pool kalian hanya membutuhkan 8 currency Standard banner temen-temen ya Bukan limited banner Jadi currency-nya currency yang standar Kalau di CBT2 Currency-nya itu bentuknya warna kuning Tapi nanti ketika sudah rilis Itu bakal berubah menggunakan currency yang baru Yaitu currency yang warna hijau temen-temen ya Yang kuning ini untuk yang limited Yang dimana kalian hanya membutuhkan total 40 currency aja Untuk nge-claim bintang 5 Garansinya di PT50 temen-temen ya Karena dapet diskon 20% di tiap poolnya Dan setelah novice banner selesai Barulah kita dapet ke garansi selektor bintang 5 temen-temen ya Total yang bisa kalian pick atau bisa kalian pilih Itu ada 5 bintang 5 temen-temen ya Dan menurut gue ini bagus banget Jadi kalian buat yang mau ngambil standar banner sesuai kesukaan kalian Mungkin mau Kalkaro atau mau Verena Ya nggak usah re-roll Karena in the end pasti dapet karakter yang kalian inginkan Sesuai kesukaan kalian Mengingat re-roll di Woodring Wave lumayan lama temen-temen Nanti buat video re-roll kita bahas terpisah aja Jadi itu dia guys untuk novice banner atau beginner banner ya Pertama ada beginner banner PT50 Yang kedua ada beginner banner Yang mendapatkan bintang 5 sesuai dengan pilihan kalian Selanjutnya kita bahas untuk standar banner Jadi standar banner ya sesuai namanya Kalian menggunakan currency yang sama dengan novice banner temen-temen ya Currency standar banner Yang dimana untuk PT-nya disini di angka 80 temen-temen ya Kalau dibandingin sama HSR Ya lebih murah 10 PT ya Karena PT-nya mentok di 80 Udah pasti dapet 1 bintang 5 Jadi soft PT-nya berarti di 65 Hard PT-nya di angka 70-an temen-temen ya Next kita lanjut ke standar banner weapon Ini yang gue suka dari Woodring Wave ya Jadi bannernya itu bakal dipisah Untuk standar karakter dan juga standar weapon Jadi kalau kalian nge-spend currency standar kalian ke karakter Ya dapetnya bakal karakter Tapi kalau kalian nge-spendnya di weapon ya dapetnya weapon temen-temen Itu yang gue suka sama sistem Woodring Wave Jadi ada pilihan Either kalian mau gacha standar karakter atau standar weapon Dan buat standar banner weapon ini Yang bagus juga adalah kalian milih temen-temen ya Jadi tidak random 100% akan sesuai dengan yang kalian pilih Inder kalian mau ngambil sword, broad blade, pistol, gauntlet Ini yang keluar ketika sudah pecah itu sesuai dengan pilihan kalian di awal Jadi tidak random untuk banner weapon ya guys ya Baik banget Sangat baik developer menggunakan sistem gacha weapon kayak gini guys ya PT-nya juga sama di angka 80 Kalau HSR PT karakter 90, PT weapon 80 Kalau di Woodring Wave itu semuanya 80 guys ya Kita masuk ke limited banner karakter dulu aja guys ya Karena limited banner ada weapon dan karakter ya Ini sebenarnya mirip sama limited-limited banner di Hoyoverse ya Kalau kalian udah biasa gacha di Genshin atau HSR Ini sistemnya mirip banget temen-temen Cuman bedanya PT-nya disini karakter hanya mentok di 80 Jadi lebih murah 10 PT dibanding Honkai Staril ya Buat karakter Tetap ada rate up bintang 4 juga Jadi peluang dapetin beberapa bintang 4 juga dinaikkan di setiap pergantian limited banner Dan juga tetap ada sistem rate off, rate on Jadi misalkan kalian gacha rate off Dapetnya gak jian Di next keluar bintang 5 dijamin jian Kalau kalian dapetnya langsung jian Berarti kalau mau gacha bintang 5 limited lagi Itu berarti bertarung dengan 50-50 lagi Sistemnya sama persis dengan Hoyoverse ya 50-50 masih ada untuk limited banner karakter Jadi kalau kalian gak hoki banget ya Mentok-mentok ya butuh 160 pull ya Buat dapetin 1 karakter limited bintang 5 Itu pun mentok ya 80 rate off, 80 lagi Itu kalau kalian gak hoki banget Oke kita masuk ke limited weapon banner Yang ini gua sih suka dengan sistemnya Kenapa? Karena disini kalian tidak ada rate off Jadi buat limited signature weapon Itu dijamin dapet sesuai dengan banner yang kalian gacha 100% garansi dapet sesuai dengan bannernya Yang kalian gacha 50-50 itu cuma karakter doang Dan juga masih ada sistem rate up bintang 4 di banner weapon ya Sama kayak banner karakternya Beberapa weapon bintang 4 sesuai banner akan tingkatkan peluang keluarnya PT-nya juga masih sama PT-nya di angka 80 Jadi semua banner PT-nya 80 Cuman bedanya di weapon ini garansi 100% Sesuai dengan banner yang kalian pilih ya Tidak ada bertarung dengan 50-50 untuk banner weapon ya Ini yang gua suka dan yep Sangat-sangat baik sistem gacha ya teman-teman ya So guys itu dia untuk informasi pre-download dan juga reminder Buat kalian sistem gacha di Woodring Wave Gimana menurut kalian? Tapi sekali lagi ini sistem gachanya masih berpacu dengan CBT-2 guys ya Apabila ada perubahan nanti ya Harusnya nggak beda-beda jauh Kecuali dari jenis currency-nya Yang sudah di-announce memang ada perubahan teman-teman ya Tapi untuk sistem gachanya gua rasa masih mirip-mirip Jadi harusnya nggak ada begitu banyak perubahan Jadi kita tunggu aja untuk lagi 2 hari ya Tanggal 2-3 kita bakal bisa nyobain langsung untuk game ini Woodring Wave yang ditunggu-tunggu banget ya Lagi digoreng-goreng banget sama banyak kreator guys ya Karena memang gamenya se-hype itu teman-teman Gue juga jadi makin semangat buat nunggu Walaupun belum ada konfirmasi apakah support bahasa Indonesia atau nggak Tapi ya harusnya masih bisa dinikmati untuk gamenya nih Oke guys jadi itu aja videonya Gimana menurut kalian buat pre-download sesuai ekspetasi size-nya Atau justru jauh lebih kecil dibanding yang kalian perkirakan Dan juga buat sistem gachanya gimana menurut kalian Bagus, jelek, atau biasa aja Silahkan di-like kalau kalian suka Di-like kalau nggak suka Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you guys, bye-bye Sub indo by broth3rmax